Nah, karena saya orang kereta api, masih baru, masih muda, masih semangat-semangatnya, itu sudah panggil namanya pelayang kereta api. Pak, sini Pak. Ini kenapa nanti? Ini nanti, Pak. Harus gimana? Harus diganti. Ganti ini kan nanti, Pak. Sudah sampai. Gitu lah. Gitu lah, sampai terburu-buru, ya. Mau ganti itu, ya. Perlupangannya kan padahal yang menterah, Pak. Perlupangannya kan memulai orang timur semua. Gitu, dsarene, timur. Timur. Timur, jauh, Pak. Timur. Jauh, jauh, Pak. Timur. Waktu lah, tuh. Gakannya. Timur, jauh. Timur, jauh, jauh. Timur, jauh, jauh. Gitu, dsarene, sepera, Pak. Lampunnya mati. Gak masak. Gak nanti kita kasih Lampungnya di belakang Terus penumpangnya tepuk tangan Asik Nah ini, karena kita menghargai sesuatu Karena mentalitasnya beda Mentalitasnya beda Pernah saya suatu saat Waktu saya jadi manager operasi di Badu Itu setiap malam Senin itu Harian itu ramik Pada waktu saya Waktu itu perempuan tidak berkasih Saya pas di depan lokomotif Ada ibu-ibu Sama anak Saya tanya ibu, kok disini ada apa Masalah anak saya pak Lu nantar kenapa? Naik kereta aku Lu kok disini, kalau disana nanti kan Lu saya naiknya disitu Disini cuma nanti Sikapin nanti Lu gak Lu sekarang gak boleh Lu sekarang Lu sekarang gak berani ada masinis Naikin itu besok pergi Dulu begitu Sampai begitu Oh rame saya pikir ternyata Rame biar telepon bapaknya Bapaknya datang Udah pake HP Bapaknya bawa mesin Sampai Jadi apa Jadi pelanggar-pelanggar itu Bukan orang tidak internet Semua itu Karena begitu Atau kalau gak Senin pagi Senin pagi Selasa pagi biasanya Itu cuma lokomotif Dulu itu sering Orang bergajar kejujung Bukan susok lah Kalau kayaknya 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 Sampai Bapak mau kemana Bapak mau kemana Bapak mau kemana Mulai waktu jam Tika-tika 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 Itu Hasilnya Masinis 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 itu waktu itu Duitnya kecil Susah Diboda terus sama orang lain Karena Karena apa Lagi-lagi Kita tidak bisa mengatasi Sekarang kita mengatasi Sekarang kita mengatasi Sekarang kita mengatasi Tapi itu Prekasi tepat semua Kenapa Dulu saya waktu ditugaskan Pak Anwar Lalu Tidak Saya coba Stasiun Ponco Stasiun Ponco Perangkatan Lalu Tapi Tidak pernah Perangkatan Lalu Perangkatan Lalu Saya naik Kebarang Naik Belumat Dia Tidak tahu Tidak tahu Baya 500 Pian Itu nanti Antara Semarang Sampai Capu Nanti Berhenti di sawah Jadi Ya Orang belajar Berhenti lagi Di sana Burun lagi Orang bawa sayur, mau belanja, mau mancing. Seperti itu dulu, parahnya. Sampai di Cepu, turun, sorenya saya naik ke Abu Tiara Utara, sekarang aku lontrek. Itu ketemu sama Mas Indonesia itu, dia dilihatin saya minur. Nanti naik kereta, di panggungan dia soalnya waktu itu. Dan saya berada di mana, terus kulangnya naik. Aku kalau sekarang itu, Abu Tiara Utara. Ya karena itu tadi. Jadi kita tidak bisa lagi mengatasi keubahan-keubahan yang terjadi. Dan semua seperti itu. Sekarang sudah bukan diberikan lagi ya. Oke, perbaikan juga lagi itu. Soalannya, sebabnya seperti apa? Minta-minta, tidak ada. Dulu kalau misalnya ada pelumpang diturunkan di tasuri kecil, Rame. Itu paling menurutnya. Makanya kereta buaya sering menempa, ganggu dan apa-apa. Sampai semua dilakukan. Ini velat umum yang seharusnya tidak dilakukan. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Saya perhatikan yang tidak boleh dilakukan banyak banget. Kita UBK mendiskriminasi pelukung. Ini banyak loh dulu mendiskriminasikan konsumen. Ternyata banget. Dulu, suaranya merupakan. Satu-satunya, apa nih? Ternyata. 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 cuma gitu malam, kaya kapitidur lupi ma itu AC nya bukan kaya sekarang bukan, gak ada seplit, belum ada seplit belom basi window kan masuk, gak ada apa coba? jadi dia, begitu dia masuk di stasi lubukon itu di pintu bawahnya, itu dimasukin S2 ekologinya seperti itu sekarang sudah berubah, ini kan ada seplit dulu bima itu pendingin ya gak pake AC, pake es balong yang gak tau, air pasti gak tau kan ada tempat raja, buat dingin karena ada seplit, lukas lain sekarang kaya lukas aja kan itu karena berubahan, sekarang ada seplit dulu, dulu pake es balong nah yang tidak berubah yang sekarang juga berubah dulu ada temennya, sekarang gak ada temennya paham sesuai digubung itu dulu itu banyak, paling-paling cantik yang dia siap untuk menemani sepanjang perjalanan itu karena keretanya tidur tidur karena berubah berubah jadi ganti ke pramiku dulu kereta api ini yang ceritanya berubahannya semua kereta api itu pelayan restorasinya perama-peraminya itu tergantung perusahaannya jadi dikontrak dengan perusahaan vendor itu ada vendor yang peraminya itu pasti cantik tapi umurnya cuma 2.000 peninggal 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 karena setiap dia punya pramial cantik selalu dilamar percaya gak dua direktur yang di kereta api itu guru istrinya yang bekas pramiku yang mana saya rasakan karena faktanya begitu ada vendor setiap yang menerikut vendor menerikut prami dua minggu gila kenapa gila? karena pasti dilamar sama keempat jadi jelek masih kan jelek-jelek jadi ini 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 berubah ini berubah ini berubah jadi banyak orang yang berprofesi ganda jadi di pramu tapi profesinya istri nah itu kan perlu berubah karena kaitan dengan pelayanan jadi ini yang tidak boleh dilakukan ini yang boleh dilakukan baik selanjutnya oke oke jadi sekarang satu per satu reja sekit ya satu reja sekit ya ini ada peristiwa diskusikan kedua ya tapi kita isi oke dua menit dua menit dua menit dua menit jadi yang pertama Yang kedua, kalau ada sistem penyajian gagal. Kemudian, ada kebutuhan permintaan customer tidak bisa dipenuhi misalnya. Atau tidak akan spontanitas yang tidak diminta. Jadi saudara, silahkan diskusikan. Nanti kita isi sama-sama. Ini penumpang bermasalah. Yang pertama, ada seorang penumpang yang mabuk di perjalanan. Kalau menurut persaratan, penumpang mabuk tidak boleh naik. Jadi tidak boleh mengendarai, tapi mereka juga tidak boleh. Itu langsung harus ditolak. Jadi kalau ada penumpang mabuk, sebuah perjalanan berteriak-teriak, jengkel datang. Makanya mereka api boleh jual lebih banyak pas. Ya. Kemudian awal penumpang bertanya, menawarkan sanggir kopi. Di penumpang menerima kopi dan mulai berbeda-beda lebih senang dan bersahabat. Itu tindakan itu memuaskan atau tidak memuaskan. Itu sama dengan prami yang belum melayani anak bapak-bapak. Kayak kakek yang disuapin. Ada juga penumpang yang mau melainkan. Saya dikira, kalau saudara-saudara akan melayani. Saya dikira, saya pernah melakukannya. Ada penumpang melainkannya di toiletkan. Di toilet kereta api. Dia melalui sapa. Jadi gimana? Tapi jangan mikir, pernah juga terjadi pegawai kereta api. Dia masih punya bayi. Menyusui sehingga dia kerja di Bandung. Bayinya di mana. Jadi setiap minggu dia pulang kemana. Selama setiap minggu dia tidak menyusui. Dibatnya kan di Bompana. Mungkin sudah takdirnya. Dia juga meninggalnya saat memungkak di toilet. Kenapa? Kereta apinya. Pulang. Itu tidak dia pegawai perempuan. Di jalan situ lagi. Pamping. Karena dia mau pulang. Dia mau pulang lagi. Dia siap ninggalin. Dia siap mau anak kan ninggalin. Ninggalin asik. Itulah risiko. Itu hidupkan pilihan. Mau kerja. Ada dua-duanya. Lebih malam anaknya. Lebih malam anaknya. Asik asik atau kerja. Asik asik. Ini yang mau pulang lagi. 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 Ayahnya kekir. Pajah jadi ketemu lagi. Pajah jadi asik itu gimana? Ya, apa yang menguaskan tidak menguaskan. Apa yang? Tidak menguaskan. Tidak menguaskan. Kenapa? Karena udah bikin kita pinggir. Tidak menguaskan ini kan. Tanggapan terhadap konsumen. Ini kan konsumen. Konsumennya yang mabuk. Dia lakukan apa? Mau diapain? Turunin. 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 Pertanyaannya Ada yang bilang tidak memuaskan Ada yang bilang memuaskan Memuaskan dihadap siapa? Bangga Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan siapa? Lupa Siapa? Mau buat jengkel penuhan Jadi perfikirnya tidak Individual Penumpang jasa itu pelanggan itu kan banyak Penumpangnya banyak Sehingga dengan ditenangkan itu Akan memberikan kekuasaan kepada yang Pertanyaan gue itu sudah Berhenti dan sama Jangan dikira Ini juga sehari-hari tidak terjadi Ini tersebut Saudara kalau praktek atau mungkin Kalau saya pun naik kereta Malam-malam Ada anak nangis Itu baru tidak? Apa yang sudah lakukan? Siwena Ini mungkin kanampung Mungkin asli atau mungkin Bapak bayi berlundung Bapak bayi berlundung Bapak bayi berlundung Bapak bayi berlundung Ini kejadian hampir sama Tetap orang itu harus dibunuh Supaya tidak menyayu yang lain Apa yang dilakukan ini adalah tindakan Memuaskan Terima kasih Terima kasih Ada suami istri Suami istri Suami istri Tapi pada saat Dia harusnya misalnya Turunnya di Bekasi Tapi mungkin karena tertidur Tertidur Dia tidak panuh Kebabelasan Karena kebabelasan Sama petugas diturunkan di Pasun berikutnya Itu memuaskan Ini kan kita ceritanya Dua penumpang Suami istri Didapatkan melampu Istasiun Sesuai relasi Misalnya turunnya Harusnya di Bekasi Tapi kalau mau Tidur Mereka tidak mau Diturunkan Di stasiun Berikutnya Karena salah satu Istrinya sakit Ketugas Menurusi Ketugas Atau kolektur Minta bantuan Konsus Memaksa Berubah Seturunkan Di stasiun Buaran Karena Dia tidak mau Karena sakit Jadi yang dilakukan Ketugas Memuaskan Atau tidak Terima kasih Terima kasih Jasa ini Sebenarnya Di situ Kalau saya Pasti jasnya Sudah pasti Tidak Dan sekarang Tidak mungkin Terjadi Kenapa tidak Mungkin terjadi Karena Karena sekarang Sudah sering Dimumumkan Jadi meskipu Tengah malam Kalau diberhenti Sudah dimumumkan Bahwa Ketugas Terus kemudian Konektur Dia sudah Taruh di HP Yang jauh di stasiun Dia samperin Yang saya Dia samperin Dia dinetin dulu Nah ini kan Zaman Belum ada Penghentian Karena penumpang Katanya Pelanggan itu Raja Jadi kalau pelanggan Raja Salah Apalagi sampai Satu Bahkan Dia Berhentikas Di stasiun Keperhentian Pertama Biasanya Kalau di dalam SOP Kalau dia sakit Dia akan Diberhentikan Di stasiun Perhentian Pertama Dan oleh Kepala stasiun Akan Diburus Bahkan Dikandukan Ambulan Di rumah Sama Saya pernah punya Pengalaman Teman saya Dari Jasa Marga Itu Ibunya Bukan Ibunya Eh Ibunya Di stasiun Bandung Tidak Itu Diburus Itu Turun Baru Turun Dari Kereta Itu Langsung Jatuh Melinggit Ini Gimana Diburus Panggilin Ambulan Siapkan Karena setelah Keluarganya Ditanya Diburus Terimu Karena Dia berada Dalam proses Pelayanan Melayanan Mulai dari Itu Dia Belum ada tiket, belum naik kereta api, pas mau naik kereta api, selakaan. Asuransinya gimana? Kalau dia punya tiket, tidak ada. Atau dia sudah umum? Baik, jadi ini tidak memuaskan, sebagi saja kalau kita punya tamu di rumah dan sebagainya. Pasti kita harus mengelolokkan, kenal atau tidak, apalagi ini adalah kalau. Jadi ini tidak memuaskan. Terus kejagalan Islam, dia punya tiket, ternyata sempat duduknya sudah diisi orang lain. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengalaman untuk mencarikan solusi. Tidak ada penjelasan, tidak ada pengalaman untuk mencarikan solusi. Nah itu selain menjari begitu, kereta api. Bahkan pegawai-pegawai kereta api yang hijack, etc. Ganti segitu. Hijack itu, dibaca-baca. Jadi pegawai yang masuk kereta apinya bukan dari bawah, tapi dia posisinya sudah di tenang. Tapi pada saat akhirnya, kereta api kalau miskontrol, itu sendiri pakai semangat. Itu dia karena tidak punya sense of service. Dia cek aja. Jadi dua orang ribut pada tempat duduknya. Dua-duanya punya tiket. Tapi ada masalah dan ada solusi. Ini harus bersen. Harus lebih dari selesaikan. Biasanya apa? Sering kemarin saya waktu pulang dari sini naik mutiara selatan. Di debong saya. Itu di Bekasi. Ada pelumpang naik. Ternyata tanpa duduknya. Duduknya sama buli. Buli suami istri. Kenapa? Karena waktu naik penduduknya tidak salah. Dia tidak duduk dia. Saya mungkin dia harusnya dia ekonomi. Kasihan juga lah. Itu pengalaman pertama kemarin. Kemana terakhir. Sebelumnya lagi, waktu saya ngajar. Itu saya punya pengalaman lagi naik marah-marah dari pasar selain. Saya pas dulu di sebelah. Itu ribut. Ini ternyata ada tiga orang pelumpang. Dia ngomongnya dari bahasa Korea. Tapi gaidennya orang Indonesia. Boleh di ikan kerempuan. Yang dari kursa orang apa? Tamunya. Yang Korea itu tempat kedudunya tidak di situ. Bisa. Di ketua orang lain. Yang di situ itu gaidennya. Tidak. Ya kan. Akibatnya apa? Begitu orang pelumpang laki. Kan. Terus sering. Harusnya di mana. Tidak harusnya di sini. Saya ada di situ. Mereka. Kenapa ya mbak? Jadi yang harus kalah. Si gaiden. Ibu kan gaiden. Pengantar. Kenapa diajak ke sini. Mbak duduknya ibu di sini. Dia tetap di rumah duduknya aja. Jadi itu lagi tiga-tiganya punya teman ibu sendiri. Karena bisa dibawa ke teman ibu. Maksudnya mau tukar. Tapi kan sulit. Kalau mau tukar. Ibu itu yang harusnya tukar. Bukan amunnya. Akhirnya pun sadar dia. Mbak duduk boleh. Amin. 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 Jadi kesalahan. Gaitan dia itu. Oh iya. Jadi dia menyadari kesalahan. Lalu memang. Dia yang. Lagi tidak buka. Karena dia kan orang Indonesia. Kalau orang-orang kan menjelaskan susah. Apalagi lebih dari satu. Saya ingatnya. Susah. Itu selesai. Ini kaitannya dengan. Kalau sistem gantar. Semua pasti ada solusinya. Kemudian berikutnya. Ada gantar lagi. Nah. Waktu saya. Tidak. Saya pesen makan minyong. Ini ya. Sudah satu jam. Sudah satu jam. Dan datang datang. Tapi saya coik aja gak perlu. Tapi kemudian dia datang minta maaf. Kemudian dia menyediakan makanan lain. Karena kebetulan habis. Saya dikulir. Gratis. Kalian ini memuaskan. Oke Baru. Naik. Ingat. Sebenarnya orang Indonesia. Dari itu. Ya. Tentang. Hanya juga tarik. Hanya juga tarik. Pesatangan. Indonesia itu kalau gratis. Bangga. Itu ya. Dari. Ini sama dengan yang pernah saya ceritakan ya. Saya ceritakan. Oke Baru. Naik ke Aokopar. keempat, keempat keempat ada bapak-bapak, ada bapak-bapak kasih silahkan diurupin coba dulu nanti saya ngobrol apa apanya adik, terjadi gimana? oh, udah begitu giliran saya, adik dimana? di kereta api terus apa? di kereta api jadi pada saya itu memiskin-miskinkan diri di kereta lebih banyak lebih gagal lebih bangga sama sekarang sekarang itu kan semua banyak dulu gratis dulu kalau pengen orang tuanya pengen dapat tiket gratis itu sampai minta surat keterangan sampai kecamatan bahwa kedua orang tuanya itu tidak punya hasilan, miskin, dan berada dan kandungan saya supaya dapat itu semua kegiatan yang kelakuan itu memiskinkan bapak-bapaknya itu hanya gara-gara pengen supaya naik kereta apinya itu gila-gila karena betanya ya harus berubah berubah ya jangan berubah disitu nanti lawan-lawan kalau ditambil sama agar-gara lain bisa gak bayar berikutnya ini tanggapan cerata preferensi ini agak sulit ini ya preferensi dan permintaan kontumen jadi dia butuh peralatan tapi di budang sudah tidak ada untuk alat tapi di budang sudah tidak ada nah waktu itu bukanlah waktu pemasannya yang biasa dilakukan jadi bukan waktunya jadi jadwal pesannya itu bukan waktunya jadi dia tempun ke toko langganannya dia bilang saya akan mengirimkan kesalahan anda dan kita menerima kebutuhan persis dia membahas ini pas ditutup barangnya gak ada tapi tetap dipayangkan maka kalau di kereta api gimana itu? ada pelanggan yang di kereta api itu kan ada pelanggan yang royal dia punya tiket khusus rent-up pk itu untuk yang royal itu caranya gimana? pelumpang lain gak bisa ditati kereta api tidak akan buat itu kemudian membuat itu semua karena dia punya komitmen kepada pelanggan yang royal tadi sehingga pelanggan yang royal punya edukar dan sepertinya dia butuh mungkin karena bapak yang muda dan sepertinya itu bisa ditemukan oleh maka kalau orang kereta api tahu dia akan minum sepuluh menit sebelum kereta berada karena tempat bentuk yang dihidupkan untuk yang itu akan dilepaskan selama itu belum di blok ini saudara akan pahaku saya tetap harus menyediakan untuk tertinggal kalau tiba-tiba keluarga luarga menteri keluarga menteri dia kan menteri ya memang ini ya karena tiap dari jadi ada kesalahan selalu pasti ada nah kadang-kadang kalau kita naik katanya penuh bisa juga kan bisa karena tidak sempat untuk jual dan sebagainya ini untuk jasa lebih sulit ya kalau ini kan barang dia bisa syarikat dia bisa syarikat di mana-mana jadi saya ini daripada ini yang berisik ada penumpang yang berisik ngobrol sejauh tidak banyak anaknya nangis jadi terus ada penumpang yang minta tolong pada petugas orang itu tapi petugas itu dia bisa melakukan maka orang-orang yang punya jiwa pelayanan dia bisa punya teknik bagaimana menggapati orang ya kan yang terakhir ini yang terakhir ini spontanitas nah ini ketiga kompresentasi kemudian seorang karawan dari bagian itu memberikan input dan berikan persiapan itu banyak yang bantu ceritanya ada yang kritik ada yang batu ada yang masukan dan sebagainya jadi kalau diantara sebarang yang nanti mewakili salah satu itu presentasi dan sebagainya dan sebagai pelayan tentu saja itu yang seperti itu orang-orang yang pasti akan dilakukan ya apapun dia akan ini spontanitas tanpa diminta dia bisa melakukan nih beda dengan ini ada orang-orang minta informasi biar sebetulnya bagi nyala sinetron yang dia sukai orang-orang minta tolong dikacauan ini juga ini perilaku jasa yang umum nanti secara spesifik sudah lah akan diadapkan kita masuk ke materi dua tapi kalau tidak salah sekarang lagi ada konektur ya ya misalnya 16 ya ya sudah sudah itu konektur ya itu saya pernah konektur sekarang sama dulu beda kalau dulu konektur itu konektur pemimpin saya punya kekenalan konektur yang rumanya di perangkat dia ceritanya itu kalau ada upacara di kecamatan ya upacara kegiatan itu konektur itu diundang untuknya sebelahnya pacaman itu tapi sebelahnya paham karena dulu konektur itu betul-betul di konektur saya itu makanya tapi zaman dulu itu setiap tasnya dia punya pacar iya 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 saya kenal itu konektur masih kenapa saya tahu itu waktu saya jadi kepala inspeksi ada konektur saya yang meninggal meninggal apa yang terjadi yang datang ke kantor saya itu tiga istri istri semua gak istrinya saya perangalan memang betul tiga datang ke kantor semua mengatuh bagi istrinya betapa hebatnya nih apalagi paling tersekaran itu kan ganteng-ganteng ya maksudnya pilihan 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 tidak boleh kurang dari satu 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 dua konektur masinist sekarang baru baik ini istilah ini pilihan istilah di dua klatasi karena kita mau masuk ke masalah progetafian istilah pertama tentu kita sudah tahu ya prigetafian sebenarnya kita sudah berita prigetafian pasti di jalannya ada sistem sistem antara perasaan rasa yang diklasikan ada sistemnya ada prosedurnya ada SPMnya kriteria persyaratan prosedur dan sebagainya terima kasih terima kasih